Taman yang terletak tepat di depan gedung utama pasar Modern Koba, selama ini menjadi tempat istirahat pengunjung serta tempat bermain keluarga. Namun sayang, akibat tangan-tangan jahil banyak kursi taman raib dicuri. Pencurian diduga terjadi pada minggu dan selasa malam kemarin. Ada sebanyak 14 unit kursi taman yang raib, tak hanya itu sejumlah lampu taman juga digasak pencuri. Akibat kejadian ini, kerugian pemerintah ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah, Ahli Anwar Prihatin, sangat menyayangkan kejadian ini. Pihaknya akan mengevaluasi dan berkoordinasi dengan Satpol PP, serta polisi untuk berpatroli di areal pasar Modern hingga alun-alun Koba. Dua kali dilakukan pencurian di lokasinya, tempatnya taman di depan pasar Modern. Nah, hal ini sangat disayangkan bahwa ini merupakan aset kita untuk memberi kenyamanan dan tempat rekreasi bagi orang-orang yang membawa anak ke pasar Modern itu untuk menikmati. Masyarakat diimbau menjaga aset yang berada di Taman Modern Koba maupun tempat fasilitas umum lainnya untuk kenyamanan bersama. Doni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah